Halo, balik lagi bareng saya, Dereka Proyoga. Kali ini saya lagi dari Bandung dan selalu di Bandung sih sebenarnya. Lagi dari MTC, dari MTC. Haus ya, coba kita... Tuh, ada tempat yang bisa kita beli di produknya ya. Apa itu? Catai! Mantap! Nah, ini luar biasa loh bisnisnya. Anda kepo ke kira-kira offsetnya berapa? Wah, pokoknya kaget. Ya, sambil kita belanja, was belakang tuh ada motor. Kita belanja, yuk beli minuman. Oke, ya ini... Wah, Masya Allah ya, chart time ini... Saya sih sering banget nih repeat ordernya, berapa kali saya ini. Wah, rame. Canggih, saudara-saudara. Alatnya canggih. Ini yang baru ya? Ini yang baru ya? Ini ada aroma panggungnya. Oh, boleh deh ini. Coba. Ini mana? Ini yang baru. Ini yang baru. Ini yang baru siapa? Dewa. Dewa. Yang satu melty. Yang besar. Kalau toppingnya apa? Toppingnya. Itu gak ada toppingnya? Belum masih, Pak. Oh, ibu. Apa topping? Iya. Topping ada geras jeli, pearl, ada aloe. Cocoknya sama apa? Mau puding, pearl, atau beras jeli? Pudding? Pearl. Geras jeli sih, kayaknya enaknya. Serut gitu. Geras jeli? Kalau juga, samain. Kalau buah esnya, kalau menurut aja? Heles. Yang most les. Les apa? Les es. Eh, les es juga. Tambangan lagi? Sudah, cukup. Jadi, 65 ribu ya, 2 ribu. Ya, sambil nunggu chart time-nya, ya ternyata barusan sehabis 65 ribu ya, 2 doang ya. 29 ribu dan tambah 29 ribu. Toppingnya 4 ribu, 4 ribu. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Jadi, gini teman-teman. Menarik ya, ini bisnis model chart time ini. Masuk ke kategori minuman kekinian yang agak rame, ya. Dia sebenarnya gak identik dengan kopi, gak identik dengan boba, gak identik dengan susu. Jadi, dia memilih untuk jalur yang umum. Pokoknya nama market kategorinya adalah minuman kekinian. Ya. Dan ini teman-teman, marketnya gede banget. Market share-nya minuman kekinian itu diangkat 3, sekian triliun setahunnya. Setahu saya nih, kadang-kadang denger nih ya, gak tau bener atau enggak ya, chart time sendiri diangkat triliunan setahun. Artinya apa? Kalau anda pengen bisnis kayak begini, wah gurih, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah, apa yang bisa kita pelajari dari chart time? Yang pertama, tentang pemilihan segmen market. Market segmen, bagaimana dari harga yang bisa dilihat, harganya kan memang menengah, cukup menengah ke atas lah ya. 28 ribu, 29 ribu. Karena ada minuman kekinian sejenis, harganya di bawah 20 ribu. Dia harga 28 ribu, 29 ribu, bahkan 30 ribu. Ini yang pertama. Ini akan sangat menentukan harga, akan menentukan lokasi tentang segmen pasar ini. Kalau misalkan segmen pasar anda adalah memang menengah ke atas, tentu lokasinya juga di segmen orang-orang menengah ke atas. Yang menarik adalah, saya itu teman-teman, punya kawan, yang dia juga punya bisnis sejenis seperti ini, tapi saya nggak minum ya, gitu. Bukan karena produknya tidak enak, bukan karena minumannya nggak masuk ke didah saya, tapi secara body emosional, kayaknya gue bukan pasar dia, gitu. Nah, jadi poin nomor satu adalah pemilihan segmen pasar, akan sangat menentukan lokasi, akan sangat menentukan kempen, dan menentukan nanti titik distribusi. Oke, pelajaran buat anda apa sebagai pebisnis? Ya pastinya adalah segmentasinya kudu jelas, ya. Jangan anda bikin produk ataupun layanan yang ketika ditanya, market kamu siapa? Semua orang. Semakin semua orang market anda, semakin nggak jelas bisnis anda. Itu nomor satu. Segmentasi pasar kudu benar-benar ditentukan dari awal, dan elemen-elemen yang akan mengikuti juga mengikuti segmen pasar tersebut. Itu nomor satu. Nomor dua. Yang harus anda tahu juga, ya teman-teman semua, market dari chattime ini, itu luar biasa. Terbukti angkanya triliunan rupiah. Apa yang bisa kita pelajari lagi dari chattime? Titik distribusi nomor dua. Kalau anda berbandingkan, namanya nanti ada yang namanya kompetitor analisis. Di si chattime itu, termasuk availability-nya, titik distribusinya sangat-sangat banyak. Contoh saya, saya adalah orang pembeli chattime, saya adalah market ataupun buyer, yang beli chattime sering, karena gara-gara titik distribusinya pas dengan apa yang sering saya kunjungi. Contoh di daerah Braga, contoh di daerah BIP kalau Bandung, contoh di daerah BIC, itu semua ada. BIP ada ya? Oh, BIC lah. BIC ada gitu. Nah, itu membuat saya akhirnya beli. Saya termasuk orang yang beli bukan karena campaign, tapi karena distribusi ada. Artinya betapa pentingnya titik distribusi, itu harus dipikirkan. Nah, sama kayak anda pada saat jualan, apakah cocok pakai reseller? Apakah cocok pakai end user? Apakah retail? Gimana? Contoh snack. Snack itu yang sejatinya yang pasarnya gede triliunan adalah retail, bukan pasukan. Maka ketika saya bikin Dewa Snack, sebenarnya itu untuk market yang nanti triliunan, itu nggak cocok. Maka mungkin bisa jadi next time kita pivot bisnis modal atau seperti apa, saya nggak tahu nanti ke depannya. Tapi yang pasti adalah titik distribusi akan sangat menentukan omset yang kita dapatkan setiap harinya. Nomor dua, tentang pemilihan titik distribusi, harus dipastikan benar-benar bisa scalable, bisa scale up dan mendatangkan omset. Terus yang ketiga, dari pelajaran di sini, bentar udah datang belum ini? Udah beres? Nah ini, tentang produk-produk yang memang ditawarkan. Ya jenis produknya banyak, bahkan tadi kan setelah closing itu kan langsung upsell-nya adalah pakai yang namanya ini ya, topping kan. Topping-nya apa? Topping-nya? Itu nggak ada topping-nya? Grass jelly, terus juga tadi ada alovella dan segala macam. Nah maka ini perlu Anda setting pada saat Anda jualan F&B. Karena F&B ini simpatnya adalah impulsif, maka ketika nambah Rp4.000 doang sebenarnya kayak nggak kerasa. Tapi bayangkan ketika Anda misalkan ada mendatangkan orang, 100 orang Rp4.000-nya kecantol gitu ya. 100 orang dikali Rp4.000 udah lumayan. Maka sayang banget kalau Anda bikin produk F&B, tapi nggak ada topping-nya, tambahannya, upselling-nya, cross-selling-nya, dan lain-lain. Maka poin buat Anda adalah pastikan setiap punya produk, setiap punya bisnis, siapkan produk-produk tambahan untuk ditawarkan pada saat sebelum closing. Sebelum closing. Kalau Anda cicatkan sama admin, ya haram hukumnya di-closing sebelum di-upselling. Nah sama kayak pasar F&B, ketika udah milih, A, B, langsung tawarkan. Sekalian topping-nya yang apa? Bukan topping-nya. Mau pakai topping-nya? Enggak, enggak. Topping-nya gimana? Ini kan teknik closing ya. Langsung milih salah satu. Tiga poin tadi, segmentasi pasar, titik distribusi, dan juga produk extension atau produk tambahan. Terus tidak bisa menjadi pelajaran buat kawan-kawan semua yang sekarang pengusaha. Saya sudah melakukannya di berbagai usaha saya. Sekarang giliran Anda mencari tahu tentang tiga poin tadi dievaluasi, ya. Yuk kita sekarang jemput, apakah sudah datang belum? 2RS belum sih ini? Yang ini yang mana? Yang ini yang mana? Yang tikus ya? Siap. Oke. C'mon. Udah, udah jadi. Udah jadi nih ya. Mari kita coba. Biasanya saya seneng sih. Maksudnya itu jarang komplain sih. Ya walaupun ibaratnya ada rasa-rasa yang memang kadang nggak cocok ya. Kelidah ada yang memang cocok. Tapi sejauh ini so far, catanya mantap ya. Ini Andros gratis loh, nggak bayar. Mantap. Yuk kita minum. Nih. Nah. Ya. Jumlah. Jumlah. Terima kasih sudah menonton!